Pemerintah Pegi Setiawan menghadirkan seorang saksi ahli untuk lolos dari status tersangka pembunuh Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana pada tahun 2016. Saksi ahli itu justru didilai menguntungkan polisi yang jadi tergugat. Buah sokong Pegi Setiawan menghadirkan Suhandi Cahaya sebagai saksi ahli di sidang pra-peradilan klien mereka. Suhandi Cahaya adalah praktisi sekaligus akademisi hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta. Meski dihadirkan penggugat, saksi ahli justru dianggap menguntungkan tergugat yakni kepolisian daerah Jawa Barat. Untungan buat kami, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti hakim, seperti masalah putusan pengadilan dari pengadilan negeri, kemudian banding, kemudian kasasi. Itu saya tanya tadi, apakah itu tergolong alat bukti mana? Ya surat. Kemudian diperjelas lagi sama anggota saya juga disitu ada tertuang kalimat, istilahnya mungkin diantaranya menyebutkan nama. Itu juga sudah merupakan bagian putusan ingkah. Dan itu merupakan satu poin alat bukti surat buat nama. Sesuai jadwal, Rabu 3 Juli 2024, penggugat Pegi Setiawan menghadirkan saksi dan bukti di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kamis 4 Juli 2024, giliran tim hukum Polda Jawa Barat sebagai tergugat membuktikan penetapan status tersangka kepada Pegi Setiawan tepat. Selanjutnya pada Jumat 5 Juli 2024, kesimpulan pra-peradilan dibacakan dan putusan pra-peradilan diagendakan pada Senin 8 Juli 2024. Dari Bandung Jawa Barat, Deden Syahputra, Jurnalis NTV melaporkan.